Oke Nabu, setelah vaksinasi booster ini, kira-kira antibody yang akan terbentuk dari mereka yang sudah mendapatkan vaksinasi ketiga akan seperti apa nih Bu? Apakah memang bisa istilahnya meredam dari varian Omicron yang memang sekarang saat ini sudah merebak ya di Indonesia gitu? Iya, jadi kita tahu bahwa varian Omicron ini memang kecepatan penularannya ya yang dikatakan lebih cepat menular dibandingkan varian Delta tetapi tidak meningkatkan tingkat keparahan ya Nah, yang perlu kita ketahui bahwa vaksinasi booster ini kenapa kita berikan? Satu, karena kita tahu secara alamiah setelah 6 bulan orang akan menurun ya efekasi dari vaksinnya secara alamiah Nah, kemudian pada kelompok-kelompok rentan seperti lansia karena usia ya dan karena juga misalnya pada orang-orang yang dengan kelainan imunitas Itu dia akan mengalami proses di mana sistem kekebalan tubuhnya itu tidak optimal seperti pada orang-orang umumnya ya Maka oleh karena itu perlu kita berikan proteksi individual yang lebih kuat supaya salah satunya menghadapi Omicron ini bisa kemudian tertangani Serius, diaduk kayaknya ya Serius, diaduk kayaknya ya Yayatari Harus, mereka terus memetenai Terima kasih telah menonton!